Dalam kasus dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo, Ismail mengakui meminjam perusahaan Suwarto untuk pengerjaan Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019. Hal itu dikatakan dalam kesaksiannya di persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 pada 13 Oktober 2022, Ismail mengakui pemerintahkan stafnya menghubungi terdakwa Suwarto untuk meminjamkan perusahaan untuk mengikuti pekerjaan peningkatan Jalan Padang Lamo. Setelah mengetahui PT. Nai Adipati Anum keluar sebagai pemenang lelang, Ismail memerintahkan stafnya tersebut sebagai orang di lapangan sejak awal hingga akhir pekerjaan. Sementara itu tetap Sinulingga menerangkan sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA Dinas PUPR Provinsi Jambi mengakui jika staf Ismail tersebut tidak termasuk dalam nama-nama bertanda tangan pada kontrak pekerjaan. Poin-poin keyakinan bahwa pekerjaan ini memang kalau bahasa orangnya bincang menerang bahwa PT. Nai Adipati Anum yang memenangkan pekerjaan penerang tersebut, namun dikerjakan seluruhnya oleh terdakwa Haji Ismail melalui staf ataupun karyawannya dan juga kaitannya dengan terdakwa Insin Ketar Sinulingga selaku KPK dan kuasa pengguna anggaran mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh pihak terdakwa Haji Ismail yang harusnya dilakukan oleh PT. Nai Adipati Anum. Namun seorang KPK yang sekaligus mengendali kontrak kegiatan tersebut harusnya mencegah untuk tidak dilaksanakan oleh terdakwa Haji Ismail namun harus dilakukan oleh PT. Nai Adipati Anum. Tidak olah, ya itu hal-hal yang lazim yang dilakukan proyek-proyek pemerintah yang ada di tempatan barang yang biasa di publik bentuk kerjasama, namun kan kita ada temuan-temuan ini yang masih harus punya kewajiban, kesempatan itu tidak dimiliki sama mereka untuk membalingkan edifikan itu ada, kalau dari awal dari BPK sudah tidak di semangat. Tandainya itu memang temukan juga awal, kita juga bersedia membalingkan. Tidak perlu sampai keadaan. Kok ini sih? Kok ini sih? Kok ini sih? Iqbal, Jek TV, melaporkan.